Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Nur Afi, nomor absen 20 Dan perkenalkan nama saya Prima Nanda Devan, nomor absen 23 Kami dari kelompok 12, kelas 12 di S5 Akan membawakan materi yang bertema Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Memiliki banyak permasalahan seperti tingginya jumlah mata uang Yang beredar dan meningkatnya biaya hidup Untuk mengatasi pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain Gunting Syaripudin, Sistem Ekonomi Genakan Panteng Nasionalisasi The Japanese Bank, dan lain sebagainya Setelah bubarnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan Pemerintah mengalami permasalahan ekonomi dan ruangan yang cukup berat Permasalahan jangka pendek seperti besarnya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup Serta permasalahan jangka panjang seperti pertambahan jumlah penduduk yang pesat Masih ditambah dengan bertambahnya nilai hutang luar negeri maupun dalam negeri Sebagai akibat diri ditatanginnya persetujuan meja bundar Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia pada saat itu antara lain 1. Hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah Dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah Hutang tersebut harus ditanggung oleh Indonesia Sebagai hasil dari konfensi meja bundar atau KMB 2. Defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia 3. Ekspor hanya mengandalkan satu jenis Dari kepertanian dan perkebunan Sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan 4. Politik ruangan Indonesia yang merupakan warisan pemberingkah Irlanda 5. Situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan di daerah Membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat 6. Terlalu sering terjadi pergantian kabini Sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan 7. Angka pertumbuhan penduduk yang besar Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian antara lain 1. Kebijakan Kunting Syekhuddin Yang merupakan program pemotongan nilai uang atau sanering Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syekhuddin Perawiran Negara Dengan cara memotong semua uang yang bernilai di atas 2,5 rupiah Hingga nilainya tinggal setengahnya Tujuan program ini adalah untuk mengatasi defisit anggaran Program ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar Dan tidak merugikan rakyat kecil karena uang 2,5 rupiah pada saat itu hanya dimiliki kalangan menengah atas 2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng Yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah Program ini dilakukan pada masa pemerintah Kabinet Natsir dan diinisiasi oleh Sumitro Dijoyo Hedipusuno Yang merupakan Menteri Perdagangan Inti kebijakan ini adalah membantu pengusaha pribunis dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah Tiga, Nasionalisme Gerakan Faktus Bank Menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 Yang keempat, Sistem Ekonomi Alibadi Bertujuan untuk memajukan penguasaan pribunis dengan cara bekerjasama dengan pengusaha non-pribunis Lima, Persaingan Finansial Ekonomi atau FINEC Yang merupakan beberapa keputusan ekonomi yang dilaksanakan sepihak oleh Indonesia Karena tidak disetujui oleh Belanda Enam, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT Yang disusun oleh Biro Perancang Negara Dipimpin oleh Insinyur Dijwanda sebagai Menteri Perancangan Negara Biro ini berhasil menyusun RPLT Yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode 1956-1961 Tujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan Untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh untuk jangka panjang Hal ini juga sekaligus untuk sementara menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah Akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi pusat dengan daerah Sekian presentasi dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati